Is Dahlia bela Ayu Ting Ting yang disebut merupakan orang yang jarang berbaur dengan sesama artis. Ia pun mengungkapkan alasan khusus mengapa Ayu lebih sering terlihat sendiri. Sementara itu, banyak netizen menganggap Ayu Ting Ting dikucilkan oleh rekan sesama artis. Namun, tampaknya hal tersebut tidak berdasar karena tidak ada fakta yang menunjukkan kebenarannya. Untuk meluruskan pandangan netizen, Is Dahlia yang merupakan salah satu sahabat Ayu turut buka suara. Ia menyebut Ayu tidak memiliki banyak waktu untuk berbaur dengan teman-temannya. Is menjelaskan Ayu itu mulai kerja dari pagi sampai malam kan? Paling cuma punya waktu satu weekend doang. Lebih lanjut, Is Dahlia menegaskan Ayu Ting Ting memang sengaja membatasi interaksi sosialnya dengan rekan artis. Hal itu ia lakukan karena kesibukannya dan prioritasnya terhadap keluarga. Ia menjelaskan Ayu sama sekali belum pernah bilang kalau dia dikucilkan. Walaupun liburkan masih ada kesibukan, ada anaknya, orang tuanya, dan keluarganya. Jadi, karena belum menemu waktunya saja. Kabar ini sekaligus menjadi angin segar bagi penggemar Ayu Ting Ting. Apalagi sebelumnya, penggemar Ayu mengira akan terjadi suatu hal yang menyebabkan ia tidak berbaur dengan artis lain. Ternyata, Ayu Ting Ting memilih untuk memanajewa waktu antara karir dan kehidupan pribadinya. Ia lebih mementingkan waktu bersama keluarga ketika menghabiskan waktu untuk sekedar dongkrok. Di sisi lain, Is Dahlia juga memberitahukan tentang bagaimana cara untuk bertemu dengan Ayu Ting Ting. Is menyebut harus ada seseorang yang mengajaknya terlebih dahulu. Is mengatakan orang tu kalau mau bertemu Ayu harus dengan rencana dari jauh-jauh hari. Emang gak bisa dadakan sih karena harus bagi-bagi waktu lagi. Keputusan Ayu Ting Ting untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga adalah hal yang tepat menurut Iis. Walaupun sebagai netizen menganggap bahwa Ayu punya masalah pribadi. Melalui penjelasannya, Is Dahlia berharap dapat mengkarifikasi berbagai spekulasi yang beredar. Hal tersebut seharusnya bisa memberikan pemahaman bahwa jalan ini merupakan pilihan Ayu Ting Ting. Selamat menikmati.